Sementara itu pemirsa Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 Kepala Desa dari 14 kecamatan hasil pemilihan Kepala Desa pada tanggal 15 Desember lalu. Pelantikan dilaksanakan di pendoposi Panjipur, Wakerto. Sebanyak 27 Kepala Desa dari berbagai desa di Kabupaten Banyumas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Ahmad Hussein. Mereka akan menjabat mulai saat pelantikan tahun 2021 ini hingga tahun 2027 mendatang. Turut hadir pada pelantikan ini adalah Wakil Bupati Banyumas Sadewotri Lastyono, Ketua DPRD, Dr. Budi Setiawan, dan Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Banyumas. Pada kesempatan ini secara bergantian, Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyematkan tanda pangkat. Sementara Wakil Bupati Banyumas Sadewotri Lastyono menyematkan tanda jabatan dengan didampingi masing-masing camat. Kepala Desa yang dilantik adalah 5 Kepala Desa dari Kecamatan Kembaran yaitu Sahri Romadon menjadi Kepala Desa Sambeng Kulon. Kuswanto Kepala Desa Kembaran, Henni Pranyoto sebagai Kepala Desa Karangsoka, Aksin Nurwanto sebagai Kepala Desa Bojong Sari, dan Nuryoko Niti Alam sebagai Kepala Desa Tambak Sari Kidul. Kemudian Teni Purwoko sebagai Kepala Desa Kedung Malang, dan Yudi Priyanto Kepala Desa Ciberem, serta Iwan Setiawan Kepala Desa Silado Kecamatan Sumbang. Cucup Waluyo sebagai Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Sarwono sebagai Kepala Desa Kalibenda, dan Narisan sebagai Kepala Desa Pancurendang Kecamatan Ejibarang. Kecamatan Patik Rajai juga ada lima Kepala Desa baru yaitu Kuswanto menjadi Kepala Desa Sabangan Wetan, Sudarto Kepala Desa Kedung Bululor, Hentri Ratnaningsi, Kades Sidabua, Kasmindi sebagai Kades Pegalongan, dan Dede Kabul Suleiman sebagai Kades Ulahar Kulon. Sementara Kaman menjadi Kepala Desa Cibangkong, Kecamatan Pekunjen, Dede Kecamatan Sumpyu, Soedi, menjadi Kepala Desa Kemiri, Sahiat menjadi Kepala Desa Kalitapen, Kecamatan Purojati, Priyopurwanto menjadi Kepala Desa Kalidikidang, Sugiono menjadi Kepala Desa Karangrau, dan Mujino sebagai Kepala Desa Soekaraja Kidul, Kecamatan Soekaraja. Dari Prokertor Induk Rombok Banyumas TV melaporkan.